Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh tulur tani dimanapun berada Alhamdulillah hiropil alamin kita semua masih diberikan kesehatan yang baik tulur-tulur Nikmat yang paling utama Bagi tulur-tulur ataupun saudaraku petani yang dalam keadaan sakit Semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktifitas lagi Normal tanpa ada gangguan apapun Alhamdulillah hiropil alamin di kesempatan video kali ini tulur Kembali lagi tulur untuk rutinan penyeprean jeruk varietasi siam madu Dengan usia di 2 tahun 10 bulan tulur menjelang ke 3 tahun Ini adalah lahan kering tulur-tulur ya Kemarin baru selesai melakukan pembersihan rumput tulur Jadi untuk beberapa kali penyeprean tidak sempat membuat video di sini Tapi Alhamdulillah untuk keadaannya seperti ini tulur Ini sudah mulai nampak untuk bakal buahnya ya Rata di ukuran yang paling banyak di ukuran kelereng tulur Dan Alhamdulillah untuk pertunasannya masih tetap tulur Masih terus bermunculan Sehingga untuk pertumbuhan tanamannya insya Allah Dalam keadaan yang baik dan juga supur tulur Nah untuk buah yang masih berukuran kelereng ataupun masih sebesar merica tulur Itu sangat rentan sekali ya Kalau seboleh saya katakan Dia memasuki fase rawan tulur Yaitu paling mudah terkena hamatrip Sehingga nanti ketika panen Buahnya akan terlihat kusam Sehingga untuk kualitas dan hasil akhirnya tulur Harganya bisa sedikit di bawah rata-rata Nah untuk kali ini tulur Untuk menjaga agar buahnya tetap dalam keadaan maksimal Mulai dari awal Hari ini untuk pesticida Yang pertama penembus tulur ya Saya memakai penembus dengan dosis 200 ml per 400 liter air tulur-tulur Nah ini adalah salah satu insektisida yang untuk membasmi kutu trip dan juga api tulur Ampamectin dengan konsentrasi 18 EC Saya berikan 200 ml per 400 liter air Ini biasanya selalu saya pakai tulur Pada saat setiap penyepraian tulur sebagai penyegahan Untuk hamatrip terutama tulur ya Yang menyerang buah yang masih kecil dan juga pertunasan Untuk nutrisi kali ini tulur Saya memakai magnesium sulfat Agar tanaman lebih terlihat lebih hijau ya Di musim hujan seperti ini Ini memerlukan unsur magnesium dan juga sulfat tulur Sehingga nanti ketika ada paparan sinar matahari Daun-daun di tanaman jeruk kita sudah siap untuk berfotosintesis Nah saya tambahkan acetamiprid tulur Acetamiprid ini juga Insektisida dengan spektur jangkauan hama yang cukup luas Sehingga ini sangat baik dipakai ketika tanaman memasuki pertunasan dan juga pembungaan tulur ya Walaupun salah satu fungsinya acetamiprid juga bisa digunakan sebagai pengendali lalat buah Hari ini saya tambahkan CPT tulur Agar nanti dari penyepraian hasilnya bisa lebih maksimal Karena untuk musim hujan sendiri tulur Biasanya dengan kondisi cuaca yang dingin Apalagi untuk di tempat saya Pertumbuhan bisa sangat tersendah tulur-tulur ya Karena kurangnya paparan cahaya matahari Dan untuk lahan kering ini tulur Untuk ketinggiannya juga cukup tinggi tulur Jadi untuk intensitas hujannya Jauh lebih tinggi daripada lahan saya yang satunya tulur Kemungkinan untuk hujan di daerah saya Khusus untuk di kebun jeruk ini cukup tinggi tulur-tulur ya Sebagai tambahan tulur hari ini saya memakai Mip Cinta tulur sebagai pengendali Kutu kebul ya Nah tidak lupa tulur hari ini untuk mankosep Saya memakai merek dagang spring Ini bersifat wajib ya Apalagi untuk musim hujan seperti ini tulur Penguatan fungisida sangat diperlukan Agar tanaman terhindar dari Penyakit-penyakit yang mengganggu pada saat musim hujan tulur Terutama patogen-patogen jamur ya Nah untuk spring sendiri saya berikan 500 gram per 400 liter air tulur ya Untuk fungisida tulur Terutama pada saat musim hujan seperti ini Gunakanlah fungisida yang berbentuk powder ya Atau bubuk ya Karena akan lebih memproteksi tulur Daripada kita menggunakan fungisida yang berbentuk cairan Karena salah satu fungsinya untuk yang powder biasanya Daya lekatnya akan jauh melindungi tulur Sehingga untuk tanaman bisa jauh lebih kuat Dan saya tambahkan fungisida sulfur tulur Saya berikan juga 500 gram per 400 liter air Jadi untuk fungisida agak saya dosis tinggi tulur Karena untuk penyakit embung tepung Biasanya sangat mudah penyebarannya tulur Apalagi didukung dengan cuaca yang seperti ini tulur Untuk di daerah saya Intensitas hujan cukup tinggi Baik di siang hari maupun di malam hari Sehingga perlu kita proteksi lebih Untuk pemakaian fungisidanya tulur tulur Nah itulah tadi tulur tulur Pestisida dan juga nutrisi yang saya pakai Untuk penyeprean kali ini Berbagi sedikit pengalaman tulur tulur ya Khususnya beberapa cara petani di daerah saya Pada saat mulai muncul bunga Dan sampai Bakal buah berukuran sebesar bola pekel Interval penyeprean untuk beberapa petani Memang berbeda-beda tulur ya Tapi untuk rutinitasnya memang selalu tulur Untuk saya pribadi Saya memakai interval 10 hari sekali Ada yang 12 hari sekali Itu maksimal tulur ya Dan untuk beberapa petani ketika Tanaman berbunga sampai sebesar kelereng lebih Biasanya ada yang 1 minggu sekali Bahkan ada yang 5 hari sekali tulur Jadi tinggal kita menakar tulur ya Menakar biayanya saja Tapi insya Allah untuk 10 hari sekali Dengan pemakaian fungisida Dan juga insektisida yang tepat Dan ketepatan waktu penyeprean Insya Allah untuk tanaman kita Baik daun dan juga buahnya Itu bisa terproteksi dengan baik tulur-tulur ya Dan untuk pemakaian abamectin tulur ya Sebagai pengendali trip dan juga apit Pada saat setiap penyeprean Saya selalu memakai abamectin tulur ya Padahal di video-video sebelumnya Saya kan selalu mengatakan Lumas katanya untuk pemakaian insektisida Harus di rolling Benar tulur ya Biasanya untuk abamectin bisa di rolling dengan Bahan aktif imidaclopit Ataupun yang lainnya tulur ya Untuk saya pribadi tulur Untuk pemakaian abamectin Karena dia bersifat kontak ya Sehingga untuk tingkat resistensinya Akan sedikit Tidak terlalu parah tulur Yang membuat hama itu lebih cepat resisten Ketika kita memakai fungisida Ataupun insektisida yang sistemik ya Dengan cara kerja sistemik Itu akan mempercepat tulur Mempercepat resistensi hama penyakit ya Jadi untuk abamectin sendiri tulur Biasanya untuk saya pribadi Ketika 18 EC nya sudah tidak kuat dalam menangani hamanya Baru saya naikkan dosisnya Saya memakai yang 36 Nah seperti itu tulur ya Untuk resistensi hama memang berbeda-beda tulur Untuk hama penyakit Di kebun saya ini Lebih dominan ke arah embun tepungnya ya Untuk lahan keringnya Berbeda dengan lahan Basah saya Itu untuk dominasi Hama penyakitnya Yaitu trip dan juga lalat buah tulur Nah jadi Walaupun tanamannya sama Tapi tempat ataupun lokasinya berbeda Untuk tingkat hama nya juga berbeda tulur Tinggal kita menyesuaikan saja Apa yang diperlukan tanaman Apa yang perlu kita lakukan Untuk memproteksi tanaman kita Sehingga tanaman kita terhindar dari Hama dan juga penyakit tulur-tulur Untuk saya pribadi Cara saya dalam melakukan Interval penyeprean Saya memilih waktu 10 hari sekali tulur Karena untuk Tingkat Apa namanya Pesticida yang saya pakai tulur Dengan beberapa campuran Insektisida dan juga fungisida Untuk Cara kerja ataupun Lamanya Pesticida yang sampai pakai Maksimal itu biasanya Di 5 sampai 7 hari tulur Jadi ada batas waktu Antara 7 sampai 10 Yaitu 3 hari Nah karena itu pentingnya Kita melakukan pencampuran Pesticida Agar tanaman dalam rentan waktu 10 hari itu Masih terproteksi tulur-tulur ya Makanya Penggunaan pelekat dan juga Kombinasi antara Insektisida Kombinasi antara fungisida Itu bersifat Wajib ya Kalau saya tulur-tulur ya Sehingga Untuk tanaman Bisa lebih Terproteksi Di rentang waktu 10 hari itu Tulur-tulur Dan itu juga Tergantung juga dengan Cara menyeprae kita tulur Makanya untuk Setiap melakukan penyepraean Ataupun penyepraean Tanaman Usahakan Setiap dari bagian tanaman Itu terkena Pesticida Agar nanti Pesticida yang kita pakai Bisa bekerja lebih maksimal Tulur ya Nah inilah tulur untuk keadaannya Untuk ukuran buahnya Rata tulur-tulur ya Dan untuk daun-daun tua Kemungkinan ini Sudah mulai siap Untuk bertunas lagi tulur Dan kemarin Ada beberapa tulur yang bertanya Mas Batangnya kok Bersih Tidak ada lumut Nah Makanya tulur Untuk Pemangkasan Harus kita lakukan Secara rutin Agar pada saat Penyepraean Seperti ini Untuk pesticida Bisa masuk ke Ruas-ruas Dalam Kanopi Pohon jeruk tulur ya Dan dalam Melakukan pemangasan Tidak usah terlalu Berebihan tulur-tulur ya Nah Inilah tulur Untuk keadaan Saat ini Untuk bakal buahnya Sudah mulai Terlihat Nah ini Kalau boleh saya katakan Ini adalah fase Yang paling Rawan tulur Terserang hama Trip dan juga apit Karena Selain pertunasan Yang baru muncul Hama apit Biasanya menyerang Bakal buah yang masih Berukuran kecil Seperti itu tulur Untuk serangan Hamanya Akan meninggalkan Bekas Permanen Sehingga nanti Ketika Jeruk sudah siap Dipetik Ataupun Panen tulur Biasanya Untuk kulitnya Akan terlihat Kusam ya Kalau bahasa Daerah sawah itu Nyawuh tulur Dan yang paling Membuat Nanti ketika Panen Harganya juga Bisa turun tulur Nah Dan alhamdulillah Untuk buahnya Juga masih Berjenjang tulur Walaupun ini Adalah Lahan kering ya Dengan sistem Pengairan Mengandalkan Air hujan Saja tulur Dan sebagai Kunci Dalam merawat Tanaman Tulur Yaitu Yang sistem Yang saya anut Sistem Berkesenambungan Kita harus Tetap Merawat Dengan Menggunakan Pesticida Sebijak Sana Mungkin Tulur Tidak Usah Berlebihan Silahkan Gunakan Pesticida Dengan Dosis Paling Kecil Tulur Ketika Nanti Tulur Ingin Melakukan Penyeprean Menggunakan Mankosep Ataupun Sulfur Saja Ataupun Dengan Insektis Abamektin Sudah Bisa Mengatasi Hama Penyakit Di lahan Tulur Tulur Semua Silahkan Memakai Itu saja Tulur Tidak Usah Melakukan Penyampuran Terlalu Banyak Tapi Untuk Tulur Tulur Yang Hamanya Kemungkinan Sudah Resisten Perlu Dilakukan Penyampuran Agar Dalam Penyeprean Kita Bisa Jauh Lebih Efektif Lagi Tulur Demikian Video Hari Tulur Tetap Amanah Dan Selalu Ingat Bahwa Petani Adalah Profesi Yang Sangat Mulia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima